Oke teman-teman jadi di tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan modul metatags Nah metatags ini adalah salah satu modul yang tersedia di Drupal ya Saya pikir untuk Drupal 8, Drupal 9 juga sama aja ya Nah jadi metatags ini kayak buat semacam optimasi pada mesin pencari gitu Search Engine Optimation Jadi atau untuk kayak semacam kalau kita share ke social media Dia muncul thumbnail-nya, muncul deskripsi, muncul semarinya itu Itu diaturnya di metatags, bisa diatur di metatags Nah oke kalian bisa download atau install modul metatags ya Disini saya pakai metatags versi 7x127 ya Kalian bisa download sendiri di situs resmi Drupal-nya ya Nah oke selanjutnya kita akan coba melakukan Apa ya Mengaktifkan modul metatags ini Ada banyak disini Tapi saya akan mengaktifkan beberapa Yaitu untuk modul metatags Disini kalian harus Recure systemnya adalah Kalian harus Chowstool udah ada ya Chowstool kemudian token gitu Nah ini membutuhkan Chowstool dan token Oke Kemudian kita aktifkan Kalau kalian butuh metatags Facebook Kalian aktifkan, kalau tidak tidak usah Kemudian open graph Ini kayak untuk tampilan image Ketika di share ke social media Mengatur bagaimana Kayak semacam Iya seperti itu ya Kalau tidak salah Kalau ini enggak lah Ini kayak untuk Kayak admin Facebook Terus kemudian karya Twitter car Untuk admin Kayak untuk username kita gitu Di Di apa Di Facebook atau di Twitter gitu Kemudian Udahlah yang itu aja ya Metatags open graph Kita butuhnya Kemudian metatags yang defaultnya Yang ini yang di atas Oke kita Klik save configuration Tapi kalau kalian misalnya Ngerti gitu Kalian bisa aktifkan yang lain juga Karena tapi disini Saya butuhnya yang sedikit aja Saya akan menjelaskan yang sedikit saja Oke ini sudah aktif kita Configuration Kemudian disini Dimana ya Settingannya Oh disini ya Di apa Nah ini Di Setting Pack Admin Config Search Kalau disini Dimana ya Search metadata Nah disini ya Search Search Sistem Search metadata Kemudian Metatags Nah disini Ini untuk Default Modul untuk Modul si Metatagsnya Seperti ini ya Untuk global Frontpringnya Seperti ini Kalian bisa Rubah sendiri ya Untuk Apa namanya Parameter-parameter nilai Yang disini Kayak Peg URL ini Kayak untuk Token URL Yang aktif Ini Set name Nama Name kita Nama situs kita Slogan ini Untuk slogan Situs kita Slogan Slogan Untuk URL kita Nah ini Banyak lah Saya asumsikan Kalian sudah mengerti Soal Apa namanya Token-token Kayak gini ya Karena untuk Karena kalau kalian Sudah belajar Metatags Berarti ya Sudah ngerti Hal-hal Default Mengenai Dropfaultnya Sendiri ya Nah inti Untuk Dinode ya Nah ini Untuk Default Untuk Dinode Seperti ini Jadi ini Ketika Dinode ya Ketika tidak ada Content type Maksudnya Kalau misalnya Nodenya Artikel Nanti Artikel Gitu Kalau Nodenya Misalnya Yang Basic Basic Kalian bisa Atur Sendiri Nah ini Untuk Node Default Seperti ini Kalian tidak Usah Rubah Kayak Ada Node Semari Untuk Semari Yang ada Di Body Itu Yang ada Klik edit Sumari Sumarinya Yang nantinya Akan ditampilkan Deskripsi Pada mesin Pencari Atau Ketika Kalian Share Ke Social Media Nah ini Untuk Default Default Kalian Tidak Usah Mengaturnya Lagi Nah ini Nah ini Untuk Global Front Fag Ketika Tidak Ditemukan Halam Kalian Bisa Tambahkan Lagi Default Meta Tags Klik Add Default Meta Tags Disini Type Type Apa Ada Artikel Basic Peg Dan Selanjutnya Type Type Yang Kalian Sudah Tambahkan Kedalam Situs Durval Kalian Misalnya Saya Menambahkan Type Artikel Add Configure Add And Configure Disini Ada Node Summary Sudah Kita Biarkan Seperti Ini Tapi Kalian Misalnya Ingin Merubahnya Kalian Bisa Cek Disini Browser Available Token Berdasarkan Misalnya Node Body Atau Apa Kalau Untuk Artikel Kan Di Node Ya Oke Untuk Abstract Ini Kayak Apa Ya Kayak Sama Kayak Deskripsi Gitu Kalian Bisa Masukkan Node Summary Ya Terserah Kalau Gak Salah Seperti Itu Untuk Di Nah Ini Untuk Display Di Snifed Maksudnya Di Isi Mesin Pencarinya Gitu Terserah Kalian Bisa Pake Node Summary Ini Juga Ini Bisa Pake Node Summary Untuk Keyword Kalian Bisa Terserah Ini Kalian Bisa Pake Tags Nanti Kalian Browser Available Token Kemudian Tambahkan Misalnya Disini Adalah Met Tags Node Kemudian Disini Apa Node File Tags Atau Apalah Disini Adalah Kalau Tag Film Merah Ada Banyak Ya Disini Karena Ini Kan Nggak Namanya Nggak Saya Tambahkan Tags Jadi Jadi Nggak Ada Disini Untuk Di Apa Namanya Di Artikel Tapi Intinya Nanti Nah Ini Ada Untuk Tags Meta Tags Nah Bukan Ini Bukan Bukan Ini Biasanya Di Node Disini Node File Tags Node Apa Di Nah Ini Nah Ini Term Reference Term Reference Tapi Kan Ini Untuk Node Type Untuk Punya Saya Untuk Purniter Dan Apa Elektronik Term Reference Seperti Ini Nah Oke Jadi Seperti Itu Ini Kayak Ya Terserah Kalian Disini Nanti Ngatur Ngaturnya Nah Ini Bisa Pake Node Sumari Ya Bisa Copy Pasti Disini Kemudian Advantage Seperti Nah Ini Untuk Ini Untuk Outdoor Kalian Bisa Cari Lagi Di Browser Available Token Kemudian Node Current User Node Current User Created Disini Kita Masukkan Ini Robots Ya Kayak Allow Search Engine To Saya Kurang Ngerti Ini Kalau Untuk Index Index Ya Saya Lebih Ke Apa Ya Nambahinnya Di Google Search Custom Di Google CSA Ya Kurang Ngerti Yang Ini Ya Allow Search Engine To Follow Link On This Peg Kalau Kurang Mengerti Untuk Robots Itu Nggak Usah Aja Ya Nggak Usah Kalau Kalau Di Blogger Kan Kayak Ada Pengaturan Di Blogger Ada Yang Kayak Semacam Ini Ya Biarkan Mesin Pencari Untuk Mengindex Halaman Ini Seperti Itu Ini Kalau Gengerti Nggak Usah Konten Rating Misal General Disini Oke Kalau Gengerti Nah Ini Untuk Image Ini Kayak Untuk Temben Nail Gitu Ya Ini Untuk Untuk Di Open Grap Juga Sih Ini Untuk Tomben Nail In Social Network On Other Devices Ya Maksudnya Kalian Bisa Browser Available Token Kemudian Kalian Cari Disini Quo Node Disini Apa Ya Node Kita Tambahkan Node File Image Ya Kalau Untuk Artikel Disini Mana Ya D pokoknya seperti itu ya bentar-bentar saya lupa-lupa ingat ya di sini berarti ininya memang artikelnya belum ada yang ditambahkan ya di sini Hai ininya konten struktur konten type konten type artikel ini masih default ya manage files via red image ya tokennya token via led image node file image atau ditulis aja di sini nih memang enggak ada enggak ada di sini Hai enggak tersedia ya node file image yang sesuai dengan artikel yang ada di sana memang enggak ada sih coba di open graph nya kita lihat mungkin tersedia Nah di sini kita coba di open graph nya kita klik disini kita klik browser available tokens kita masuk ke node Hai kemudian kita cari node file image ini node file segi ada ya yang tadi harus dicari sini mana ada sih nah ini untuk node file image ya Nah kita tambahkan disini yang tadi juga sama sih ini tapi jarang saya kita tambahkan disini ya walaupun memang apa namanya eh disininya ada instruksi instruksi apa kayak bacaannya disini hai 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 next bagaimana you II hai 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 e-olah yang enggak ngerti kurang ngerti saya jarang isi mengisinya itu nah ini disini image kita cari lagi disini nah ini ada ya nodo file image tambahkan nah ini untuk keyword keyword juga ada pake tags ya terserah ya tadi ada ya kita klik save configuration nah disini nanti ada node artikelnya jadi ketika orang mengklik salah satu artikel kita eh dia ada apa namanya eh ada ada metatagsnya kita klik edit lagi untuk ininya dia udah istilahnya apa namanya defaultnya ya seperti ini jadi tidak ada deskripsi untuk itunya ya enggak ada dijelaskan node sumari node apa disitu disitunya ya yang ada cuma outdoor content rating image nya gitu nah oke selanjutnya sebenarnya untuk yang image yang di tadi yang yang pertama ini enggak perlu ditambahkan juga apa-apa yang penting di open graph nya nanti tambahkan aja gitu kalau kalian ingin menambahkan metatags baru kalian pilih lagi kemudian eh pilih salah konten konten node nya kalau ingin berdasarkan takstronomi eh berdasarkan berdasarkan tags jadi maksudnya ketika seorang mengklik salah satu tagsnya maka metatagsnya metatagsnya akan menyesuaikan dengan tag yang kita deskripsikan di modul metatags Oke jadi seperti itu teman-teman mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan kurang lebih seperti itu ya kalian bisa explore sendiri untuk apa namanya penggunaannya karena kan disitu ada instruksi-instruksinya atau tulisan-tulisannya terima kasih teman-teman semoga bermanfaat selamat menikmati